Wakil Ketua Yayasan Kantor Bimbingan Ibadah Haji Patona Amin Kodri menyebutkan Yayasan tersebut kenyoklah penyelenggaruh haji Namun hanya sebagai yayasan yang mengurus bimbingan ibadah haji Yayasan Patona tidak bertanggung jawab mengenai calon jamaah sejak tahun 2013 Tak kunjung berangkat ke Tanah Suci Mekah Karena yang berurusan pemerangkatan adalah Haji Ali, orang di kota Jambi yang menjadi rekanan bisnis Perjalanan haji yang diurus adalah Pisa Aila atau calon haji plus Amin Kodri mengaku kecewa atas ulah Haji Ali Karena dianggap tidak jelas mengurusi keberangkatan calon jamaah haji Untuk bertanggung jawaban sementara, Wakil Ketua Yayasan KBIH Patona akan berkoordinasi dengan Haji Ali Semangat tahun Amin Kodri, lalu lebih dari 20 orang yang mengalami nasib gagal berangkat IKO 6 orang di Antonyo melakukan penyelesaian administrasi melalui Yayasan KBIH Patona Saya sedap mungkin membantu untuk meluruskan supaya apa? Supaya jangan dikatakan kami adalah terkait langsung dalam perusahaan ini Kami menjembatani ke pemerintah Pemerintah kota Kota Jambi Kota Jambi ini kan reguler dan plus Aila ini kan yang swasta setelahnya Nah, karena itu Dari musibah yang terjadi ini Saya di luar penugaan Karena sebelumnya, kalaupun pernah gagal berangkat Tapi tidak seperti ini, Pak Dia beritahu Tidak jadi Tidak jadi gitu kan Tapi begitu Sakitnya itu Saya ketika melihat jamaah yang siap berangkat itu Sudah di Bandara Karena sejak tanggal 15 yang lalu ya Mereka kita kumpulkan di sini, Pak Dan dia yang ngomong langsung Pak Aja Ali-nya Bahwa tiket penerbangan pipi Supaya disiapkan Makanya yang belum menyerahkan Jika pasal BP itu Tidak siap, Pak Nah, ternyata Kita pun juga termasuk yang dikecewakan, Pak Jadi, selama ini Kita ingat dia baik-baik saja Tidak punya masalah yang seperti ini Yang sangat menyam Doli Maulana Jami TV